Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selantiasa sehat walafiat Selalu ada dalam lindungan Allah SWT Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam Untuk kelas 1 sekolah dasar Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warazukni fahman Anak-anak, di video pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar materi dengan tema Bersih itu sehat, subtema bersuci, dan tata cara bersuci Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sama Dengan subtema yang berbeda Yaitu hidup bersih Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hidup bersih dan sehat Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya Tentang cara menjaga kebersihan Mulai dari diri sendiri hingga lingkungan masyarakat Dalam Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman Karena dasar inilah Setiap muslimin diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan Baik kebersihan yang sendiri maupun lingkungan Anak-anakku sekalian Kebersihan itu pangkal kesehatan Artinya Jika kita membiasakan perilaku bersih Nanti akan menghasilkan sesuatu yang sehat Apa yang harus kita lakukan Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan Yang pertama Bersih badan Cara agar badan kita bersih Yaitu Biasakanlah mandi dua kali sehari Mengapa kita harus mandi Supaya menghilangkan bau Dan kotoran yang menempel pada tubuh kita Lalu tangan harus bersih Menggosok gigi dengan benar Kuku yang panjang harus dipotong Karena Kuku yang panjang banyak sekali kuman Yang bisa menjadi sarang penyakit Selain itu Memotong kuku yang panjang Merupakan salah satu suna rosulho Selain bersih badan Pakaian juga harus bersih Caranya Pakaian yang kotor harus dicuci Sebab pakaian yang kotor mengandung bakteri Dan keringat yang bisa menjadi sumber penyakit Setelah dicuci Pakaian juga harus rapi Caranya dengan disetika dan dilipat dengan rapi Yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan selanjutnya yaitu Barang-barang harus rapi dan bersih Piring, gelas, sendok, garpu Akan kotor setelah dipakai makan Setelah selesai makan Harus dicuci dengan bersih Selain alat makan Alat belajar juga harus bersih Buku, lemari, dan meja belajar Harus bersih Selanjutnya adalah Bersih tempat Rumah yang sehat Harus disapu setiap hari Agar selalu bersih Halaman harus bersih dari sampah Tempat sholat pun harus bersih Tempat tidur harus kita bersihkan Dan kita rapikan Anak-anak Apakah sudah terbiasa hidup bersih? Semoga anak-anakku sekalian Sudah terbiasa hidup bersih Nabi Muhammad menyukai kebersihan Kebersihan menjadi kebiasaan orang mereka Bersihkanlah dirimu Sesungguhnya Islam mengajarkan kebersihan Orang mukmin yang bersih akan sehat Orang mukmin yang sehat akan kuat Dan lebih dicintai oleh Allah SWT Nah anak-anak Demikianlah video pembelajaran kali ini Tetap semangat belajar Dan jagalah kesehatan Kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca doa Subhanakallahumma Wa bihamdika Masyadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.